Pada partai final Liga Champions 2008, John Terry membuat kesalahan yang berakibat pada gagalnya Chelsea meraih gelar juara kompetisi elit antar klub se-Eropa tersebut. Duel sesama tim asal Inggris terjadi di final Liga Champions 2008 di Luzniki Stadium di Moskow. Chelsea yang di semi-final mengalahkan Liverpool berduel dengan Manchester United yang sebelumnya menyingkirkan Barcelona. Di pertandingan tersebut, United unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-26. Chelsea kemudian bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-45 via Frank Lampard. Duel di babak normal berakhir dengan skor imbang 1-1. Laga kemudian dilanjutkan ke babak extra time. Namun, tetap tidak ada gol yang tercipta. Pertandingan terpaksa harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Manchester United akhirnya berhasil unggul dengan skor 6-5. Hanya Cristiano Ronaldo yang gagal mengeksekusi penalti dari pihak Manchester United. Sedangkan dari pihak Chelsea, terdapat dua algojo yang gagal yaitu John Terry dan Nicolas Anilka. Chelsea sebenarnya memiliki kans unggul di babak adu penalti setelah kegagalan Cristiano Ronaldo. Namun kemudian, sepakan John Terry meleset ke sisi gawang Chelsea. Hasilnya, mungkin akan berbeda jika Terry tetap bertahan dengan rencana sebelumnya. Ia mengaku, sebelum laga final tersebut, selama dua pekan ia rutin berlatih teknik panenka. Namun sayangnya, ia justru terpleset saat mengeksekusi penalti dan gagal memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadikannya sebuah gol. Kami sudah melakukan itu selama dua minggu di tempat latihan, dan saya telah mengeksekusi mereka di tengah seperti panenka. John Terry tentu sangat sedih dengan kegagalannya tersebut. Akan tetapi, ia mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekannya. Pemain seperti Frank Lampard dan Ricardo Carvalho menolak untuk menyalahkannya. Demikian juga dengan manajer Chelsea kala itu, Avram Grant. Namun kemudian, asisten manajer Grant yaitu Hank Tenkat sempat angkat bicara soal majunya Terry sebagai eksekutor penalti. Ia mengatakan, sang back sebenarnya tidak masuk dalam rencana lima penendang penalti pertama Chelsea. Terry diminta menjadi eksekutor untuk menggantikan Didier Drogba. Namun sayang, pemain asal Pantai Gading itu di kartu merah pada menit ke-116. John Terry kemudian sempat mengunggah sebuah surat terbuka di situs resmi Chelsea. Ia meminta maaf karena telah gagal mengeksekusi penalti dan itu membuat The Blues gagal meraih trofi Liga Champions. Saya minta maaf karena gagal penalti dan membuang kesempatan menjadi juara Eropa untuk fans, rekan-rekan tim, keluarga dan teman-temanku. Terry juga mengungkapkan bahwa ia masih tidak bisa mempercayai jika dirinya terpleset saat mengeksekusi penalti. Saya menontonnya lagi di televisi. Anda lihat, saya terpleset dan saya masih tidak bisa mempercayainya. Saya merasa telah membuat semua orang merana dan ini yang paling melukai hatiku. Saya tidak malu karena menangis. Ini adalah sebuah trofi yang saya coba menangi dengan sangat keras musim demi musim. Tangisan saya hanyalah sebuah reaksi yang tidak terkontrol. Saya menyandang jiwaku di lengan bajuku dan semua orang tahu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!